Hai panis siap anda kadrun ketenya anda kadrun ketenya kadrun itu apa sih saya justru mau tanya itu kan dimana-mana anda kadrun dimana-mana anda kadrun katanya kadal gurun kadal gurun itu kan Nah itu demikian hanya orangnya kan betul mungkin harusnya tanya sama yang yang nyebutin nyebutin kalau saya merasanya saya Anies Poswedan 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja Coba kalau kita bayangkan gitu ya kalau kemarin saya masih jadi gubernur ini saya udah turun ini Hai tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan ini lebih lebih berbahaya tahun 2024 kalau mau nguji karakter sejati seseorang kasih dia kekuasaan langsung ketahuan karakternya pantas saja koalisi diberi nama koalisi perubahan karena isinya memang orang-orang yang tidak konsisten atau suka berubah-ubah Anies mendapatkan sindiran keras dari Nasdem selaku partai pengusungnya sejak awal ditetapkan sebagai cawapres Anies kerap menetapkan kriteria yang berubah-ubah sudah tidak heran lagi dengan sikat Anies yang kerap tidak konsisten dengan omongannya sendiri hari ini ngomongnya apa besok bisa jadi omongannya akan berubah tak sesuai omongan di awal mau heran tapi inilah kenyataan sifat asli dari Anies Baswedan eh karena setelah berbulan-bulan mencapreskan Anies Baswedan ternyata Paten Astrum sampai sekarang masih bingung bingung ngadepin Anies yang selalu berubah-ubah katanya Anies berubah-ubah itu kan sesuai dengan nama koalisi perubahan jadi semakin berubah-ubah semakin bagus kan mestinya ya bro pendukungnya Pak Anies ini hari ini jadi sekarang aku tidak payah bro Pak Anies Pak Anies ayo, jangan lupa cekan partai pendukungnya Nasdem, Demokrat, PKS, tidak payah tidak payah kalau kamu pilih Pak Anies kamu siji ini sangat Pak Anies lumayan pendukung sampean lumayan daripada kamu belas Nasdem sudah susah payah bagusin Citra Anies eh partai umat malah hancurkan lagi saya bisa menjelaskan itu pakai dua hal pertama karena Pak Anies yang paling banyak dicari karena ada partai umat segala itu ya Pak pertama soal partai umat Nasdem ini kan susah payah menghilangkan Anies dari isu politik identitas tapi tiba-tiba didukung oleh partai umat yang jelas-jelas 2024 akan pakai politik identitas dicari itu yang kedua Anies ini suka tidak suka adalah orang tempat berkumpulnya para pembenci Jokowi oke guys sebelum lanjut menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe nyalain loncengnya like dan share ke teman-teman kalian iya guys belakangan banyak sekali pengamat politik yang memperkirakan koalisi perubahan yang mengusung baca pres Anies Baswedan di pil pres 2024 mendatang guys akan bubar nah kira-kira apa yang menjadi sebab sehingga koalisi ini diprediksi akan bubar baik nanti kita akan cari tahu guys apa penyebabnya namun sebelumnya yuk kita lanjut dulu menyimak beberapa cuplikan video berikut ini guys perang dingin yang terjadi di koalisi perubahan semakin hari semakin besar pasalnya yang namanya koalisi itu semestinya kompak dan saling mendukung tapi demokra dan PKS justru diprediksi akan tinggalkan koalisi apakah ini jadi ancaman buat Anies? saya tuh nggak tahu kenapa sekarang ini tuh kasian banget sama Anies Baswedan suaranya turun terus dan koalisi yang mengusung dia yaitu koalisi perubahan itu berpotensi hancur berantakan Anies itu lebih baik siap-siaplah dengan bendera putih tanda menyerah demokrat kemungkinan besar ke Ganjar Pranowo PKS kemungkinan besar juga ke Prabowo Subianto masing-masing partai itu berlomba membuat sekoci untuk menyelamatkan diri tinggal Anies dan Nasdem ditinggal saling menatap sambil masing-masing mengutuk dalam hati sialan harusnya dulu gua nggak perlu jalan sama lu bikin kalah aja padahal harapan Nasdem dengan mendeklarasikan Anies dia itu bisa mendapatkan limpahan suara gitu dan Nasdem ingin mengulang seperti cerita Pilpres 2014 dan 2019 gitu ketika lebih dulu mendeklarasikan Jokowi sebagai capresnya itu Nasdem mendapatkan limpahan suara yang sangat-sangat signifikan nah hari ini itu coba mau diulang dengan mendeklarasikan Anies gitu makanya Anies kemudian disuruh jalan duluan ke daerah-daerah sudah mulai kampanye ke daerah-daerah gitu Anies presidennya Nasdem partainya apalagi kemudian di survei-survei yang lain mengatakan bahwa Demokrat tiga besar bersaing dengan Gerindra dan Golkar gitu kalau yang lalu ini penafsiran saya sebagai anggota DPRD bekerja sama-sama Pak Anies saya punya hak untuk menilai kecepatan beliau dalam mengeluarkan kata-kata itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota bahwa ada INGUB 49 2021 itu instruksi dari Pak Anies ke Sekda di 2021 ini bahasa saya ya tapi nanti silahkan ditampilkan isinya intinya semua tolong Pak Sekda beresin semuanya yang prioritas daerah terus tanggung jawab dan tanggung jawabnya itu semua diserahkan ke Sekda jadi kalau ada apa-apa Sekda yang salah itu di akhir masa jabatan baru suruh Sekda beresin semua sisanya cuma kata-kata di RPJMD yang manis-manis saja konyolnya di masa akhir jabatan Pak Gubernur suruh Sekda bersih-bersih ada tulisannya apa? tolong bikin master plan yang pertama master plan buat fiskal kedua master plan buat aset daerah loh orang kerja itu pasti udah punya master plan dulu di awal baru kita kerjain 5 tahun ini kerja setelah sampai 2021 dari awal jabatan baru mau bikin master plan di 2021 akhir di pertengahan di keakhir masa jabatan terlalu banyak narasi narasi sampai beliau ngomong yang penting gagasan narasi gagasan narasi di ujungnya baru karya karyanya ngerjain siapa? ingup suruh Sekda yang kerjain kalau gitu gajinya Pak Anies kasih aja semua kalau dihitung rata-rata ya Pak Anies ini ya tidak baik dan tidak buruk itu banyak visi dan misi besar yang kita tangkap bang ketika Anies bicara secara lantang dia akan berdiri tegak bersama rakyat Jakarta menolak reklamasi semua orang suka bang siapa yang tidak suka? semua orang suka ketika Anies bilang berpihak kepada rakyat Jakarta ingin bikin DP rumah 0% 232 ribu sekian semua orang senang Anies berjanji tidak akan melakukan penggusuran secara paksa Anies dan Sandi bicara akan melakukan Jack Brenner saat itu istilahnya masih oke-oce 200 ribu wira usahawan wah itu luar biasa dan itu yang sebenarnya ingin dibanggakan oleh Anies dan Sandi mari kita cek satu-satu di jaman Anies apakah reklamasi lanjut? ada sebagian dan itu harus kita akui yang dicabut juga banyak 13 13 izin reklamasi di stop tapi sebagian yang lainnya ada ya itu beredar sampai sekarang di media di record dengan bagus ya saya gak mau nyebut Bang Gai sudah tahu Bang Batar sudah tahu artinya apa? tidak 100% janji politik Anies soal stop reklamasi itu dipenuhi ada yang lanjut tapi sebagian yang lainnya di stop nah itu yang saya bilang harus proporsional supaya kita tidak terjebak pada pembelahan yang menurut saya tidak ada gunanya yang kedua sudah disebutkan oleh Mas William ketika janji 232 ribu DP rumah 0% ya faktanya sampai sekarang tidak sesuai dengan target Bang harus diakui targetnya diturunkan jadi 10 ribu sempat dirumurkan diturunkan jadi 7 ribu itu pun juga tidak sesuai dengan target hanya 10% dan bahkan kita tahu bersama pembebasan tanahnya soal DP 0 rumah persen juga bermasalah ada yang sudah jadi tersangka kita tidak bisa menutup mata ini semua tapi bahwa ada mimpi besar yang dimiliki oleh Anies dan Sandi ya pada level implementasi ya kita juga tahu cuma 0% terkait dengan penggusuran oke penggusuran secara baksa secara simbolik misalnya kampung akureum kemarin dibangun kembali oleh Anies semua orang tepuk tangan tapi catatan LBH Jakarta bang kita tidak bisa menutup mata 2019 2020 Anies juga banyak penggusuran ya demi kota administrasi dan tertib dan indah di Jakarta Jakarta Selatan misalnya ada 20 titik yang digusur Jakarta Pusat ada 22 titik Jakarta Timur ada 12 Jakarta Barat ada 10 itu FIG dan FEM makanya ketika Anies 3 tahun masa jabatan politiknya dikritik oleh teman-teman LBH karena dianggap tidak memenuhi janji politiknya dan itu ter-record sampai sekarang dan tidak ada yang bisa membantah itu akan sukses ya nyatanya terlepas dari apapun yang terjadi saat ini Formula E selesai sekalipun masih banyak footnotenya Pak Anies kemarin bersaksi di KPK tapi yang kemudian menjadi ramai adalah karena ada instrumen variable ya B variable dan unsur-unsur yang dulu dianggap menjadi ruh penting soal bagaimana perubahan Jakarta itu tidak tuntas sama Pak Anies misalnya soal bagaimana menuntaskan banjir ya ketika misalnya ada rencana 6 juta titik kenapa yang terrealisasi cuma 5 2 juta maksud saya kenapa yang terrealisasi cuma 5 berarti ada deadlock dengan teman-teman BPRD diprotes oleh PAN misalnya diprotes oleh Demokrat biar tidak lanjut ini kan juga persoalan yang dianggap gagal bagaimana Pak Anies yang tidak punya partai tidak punya jalur tol untuk mengkomunikasikan hal ini dengan baik ke partai beberapa waktu lalu ada 2 event yang menarik perhatian gue yang pertama itu acara pidatonya Anies di dalam acara asosiasi pemerintah desa atau ABDESI yang bikin enak kepala desa yang hadir di sana dan pertemuan PDIP dengan Golkar dan PKB yang kabarnya akan segera bergabung dalam koalisi pendukung Ganjar Pranowo oke kita bahas satu persatu ya gue mulai dari acaranya ABDESI dulu apa yang menarik dari acara ini kejadian yang menimpa Anies Baswedan keulang lagi waktu pas dia mau ngebacot ditinggal lagi kalau kemarin ditinggal kadernas dem sekarang ditinggal oleh kepala desa jadi sebelumnya gue minta maaf ya ke pendukung Anies yang udah mengglorifikasi kehadiran Anies di acara ini gue minta maaf kalau mengganggu mimpi indah kalian Anies yang di acara itu digambarkan memberikan gagasan hebat oleh kalian faktanya banyak yang gak peduli sama bacotanya dia iya guys seperti yang saya bilang tadi bahwa belakangan ini banyak sekali yang memprediksi koalisi perubahan akan bubar salah satu yang memprediksi koalisi tersebut akan bubar guys yaitu analisis politik dan direktur eksekutif aljabar strategik arifqi caniago dimana dia menduga bahwa koalisi perubahan berpotensi bubar dalam waktu dekat ini guys menurutnya hal tersebut bisa terjadi apabila partai nasdem memberi tekanan kepada partai demokrat dan pks untuk mengusung mantan gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan selain itu dia juga melihat ada ketegangan dalam memilih ketu partai demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY atau wakil ketua majelis suroh pks Ahmad Heriawan sebagai cawapres arifqi juga menilai partai demokrat dan pks ingin mendapatkan banyak keuntungan dari popularitas anies yang dicalonkan oleh partai nasdem meski demikian arifqi menilai langkah partai demokrat dalam memaksakan kehendak untuk mendapatkan kursi cawapres sangatlah wajar pertama menurutnya kesepakatan demokrat dan pks belum tercapai dengan demikian menurut arifqi kedua parpol tersebut akan terus bersaing memperebutkan kursi cawapres ketiga menurut arifqi partai nasdem memiliki pertimbangan untuk memperlama deklarasi cawapres dan cawapres karena posisi menteri di kabinet jokowi mulai disentil oleh anggota koalisi pemerintahan iya guys itulah beberapa alasan menurut analis politik arifqi terkait dugaannya bahwa koalisi perubahan akan bubar dalam waktu dekat oke guys sekian video kali ini dan terima kasih terima kasih terima kasih